Halo, saya mau cerita sedikit tentang karma karena kata itu sepertinya mungkin akan dibicarakan oleh beberapa pihak dan mungkin di video saya dalam minggu ini juga akan bicara tentang karma. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa pengertian tentang karma yang mungkin tidak semuanya akan sepaham dengan saya. Anyway, teman-teman sudah datang ke channel saya dan mendengarkan saya mengatakan karma, maka izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang yang saya maksud tentang karma. Karma itu sebenarnya adalah tentang hukum sebab-akibat, tentang konsekuensi, tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia selalu ada akibatnya. Dan seberapapun kita mampu menyembunyikan atau deny, menolak, tidak mengatakan sebagai itu hal baik atau buruk, apapun keputusan dan tindakan yang dilakukan selalu ada akibatnya. Baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Dan karena kita juga percaya bahwa hukum alam, hukum semesta adalah keseimbangan, maka kalau kita memberikan sesuatu yang positif, kita akan menerima kembali yang positif. Kalau kita melakukan sesuatu yang negatif, menyakitkan, atau apapun itu, somehow itu akan kembali ke kita karena kita harus merasakan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Hanya saja, skalanya, karena kita manusia kan punya waktu hidup, katakanlah rata-rata berapa sih umur kita, umur harapan hidup kita saja, sekitar 60 sampai 70 tahun tergantung usia, tergantung jenis kelamin, dan tergantung dia banyak hal, pola makan, kemudian kesehatan yang lain. Artinya kita dengan keterbatasan usia kita, maka kadang sebab akibat itu tidak bisa kita terima saat ini. Dan oleh sebab itu, agama melihatnya sebagai satu konsep yang namanya dosa dan pahala, di mana sebenarnya pada prinsipnya adalah sama, apapun yang kita lakukan selalu ada catatannya, dan akan selalu dihitung, dihisap. Artinya ditimbang lagi, apakah yang kita lakukan baik itu bisa menghapus sesuatu yang buruk. Jadi kita membayar, sudah membayar. Dan beberapa ulama yang saya dengar, jadi kalau ada orang ditimpa musibah, sakit, itu adalah salah satu bentuk dari membayar hutang-hutang tadi. Itu adalah salah satu. Bisa dirasakan di dunia, bisa dirasakan di akhirat. Istilahnya seperti itu. Nah, kembali saya sampaikan bahwa yang saya katakan tidak harus sejalan dengan apa yang teman-teman pikirkan. Ijinkan saya mengatakan bahwa karena kita manusia, skala waktunya tidak hanya skala waktu ketika kita hidup. Masalahnya ketika kita lahir ke dunia ini, kita tidak ingat dengan apa yang menjadi janji kita sebelum kita lahir. Sebenarnya kalau dalam agama, terutama Islam, karena saya belajarnya hanya Islam, itu ada kodo dan kodar. Nah, kodar itu kan juga kadar. Kodo itu adalah sesuatu yang harus terjadi, ya harus terjadi. Yang namanya, itu kalau ada yang diberikan kepadamu, itu tidak bisa salah alamat. Dan kalau harus terjadi, ya terjadi. Kodar atau kadar itu, katakanlah kalau kita bicara tentang saya harus semiskin ini, ya barangkali memang kadarnya harus semiskin itu. Saya harus sekaya ini. Ya begitu, kadar itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Tetapi banyak di ayat-ayat di Al-Quran, sorry saya harus kembali pada ayat yang saya hanya mengerti, itu adalah bahwa Tuhan itu juga tidak akan mengganti nasib kita kalau kita tidak mengupayakan. Itu jelas sekali. Dan itu ada di beberapa surat. Sehingga, artinya, memang ketika kita bicara tentang karma, itu bukan sesuatu yang kita bisa pahami sama sekali. Dalam kaitannya dengan hal itu, maka dalam channel ini sebenarnya hanya mengajak teman-teman, dan anggap ini sebagai satu hiburan ya, bukan satu hal yang untuk diperdebatkan. Ini channel adalah untuk menemani, seperti seorang teman-teman bisa salah, bisa benar, bisa hanya sebagai cermin untuk bisa memahami sesuatu pada akhirnya yang mengolah adalah teman-teman sendiri. Konsep tentang karma buat healing itu akan bermanfaat kepada kita ketika kita merasa bahwa yang kita perjuangkan itu akan selalu ada balasannya. Ketika kita berpikir bahwa orang lain yang menyakiti kita, itu pasti akan juga mendapatkan balasannya. Itu sendiri sudah membuat kita merasa lebih baik. Dan memang yang punya tugas membalas apapun perbuatannya orang, itu bukan kita. Bahkan bukan diri kita sendiri terhadap kita sendiri. Itu sudah ada yang melakukan. Jadi, kalau kita mencoba membalas orang lain karena dia menyakiti kita, maka kita akan membuat karma yang sama, yang kita juga akan mendapatkannya lagi nanti. Satu hal di situ. Dan barangkali yang saya ingin sampaikan juga adalah, ya, saya sampai lupa tadi mau cerita apa ya. Ya, tapi intinya adalah ketika, ya, setiap orang yang melakukan kesalahan pada kita, itu sebenarnya juga sudah ditakdirkan akan bertemu dengan kita dan memberikan pelajaran pada kita. Kalau kita berpikirnya begitu, maka dendam kemarahan kepada orang yang saya tidak mengatakan bahwa kesalahan itu adalah bisa dibenarkan sama sekali tidak. Tapi, kita belajar bahwa orang tersebut adalah memang pelajaran yang diberikan kepada kita, maka hati kita lebih bisa legowo dalam melihat persoalan yang kita hadapi saat ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman perlu informasi lebih detail tentang notasi astrologi, maka silakan lihat di channel saya yang Astrologi Mermaid, di mana kita bisa melihat mana yang namanya past life dan karma. Oke, Wenita Indra Sari sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.